If you throw it... Maka seratus tahun dari sekarang ras manusia akan punah. Berdasarkan sinopsis resminya, ahli simbol-simbol kuno Robert Langdon dikisahkan tersadar di rumah sakit di Italia karena ia mengalami amnesia. Langdon lalu bekerjasama dengan Dr. Sienna Brooks yang diperankan oleh Felicity Jones. Dalam upaya penyembuhan amnesia Langdon, mereka mengunjungi beberapa lokasi di Eropa dan secara misterius terjebak dalam konspirasi global. Inferno merupakan film ketiga dari novel dan Brown disutradarai oleh Ron Howard. Film ini diadaptasi dari novel keempat dan terbaru karya dari Brown yang juga berjudul Inferno. Film pertamanya yang berjudul The Da Vinci Code meraih box office 758 juta USD atau setara dengan 10 triliun rupiah. Dan film keduanya yang berjudul Angel and Demons berhasil meraih 485 juta USD atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Inferno akan tayang di bioskop tanggal 28 Oktober 2016. Lalu apakah film ketiganya ini mampu mengungguli dua film sebelumnya? Jika sering kita lihat pertarungan antar superhero seperti Batman dan Superman, kali ini kami akan menampilkan dua ikon hantu paling legendaris di dunia perfilman Jepang, yaitu Sadako di film yang berjudul The Ring dan melawan Kayako pada film Ju-on atau The Grudge. Dalam trailernya tersebut menghadirkan dua hantu yang saling menyimpan dendam dan pada akhirnya untuk pertama kali dipertemukan dalam sebuah tempat di dekat sumur di mana Sadako meninggal. Selain itu, di film ini kedua hantu tersebut dipersatukan untuk meneror seorang wanita yang bernama Yurikurasashi dan membuktikan siapa yang terhebat antara mereka berdua. Yang jelas siapapun yang menang nanti, film ini akan hadir pada tanggal 18 Juni 2016 mendatang. Yoga Housers merupakan film akhir petualangan yang disutradarai dan ditulis oleh Kevin Smith. Selain itu, Johnny Depp juga membintangi film ini bersama putrinya Lily Rose Depp dan juga Kevin Smith dengan sang putri Harley Quinn Smith. Dalam trailernya tersebut menceritakan dua orang gadis yang memiliki nama yang sama yaitu Colleen. Tidak hanya nama yang sama, mereka juga memiliki pekerjaan dan menempuh pendidikan di tempat yang sama. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang Deadman yang diperankan oleh Johnny Depp dan tidak lama setelah pertemuan itu, kedua orang gadis ini pun mengalami kejadian aneh. Mereka bertemu dengan boneka dengan ukuran kecil, gemuk, dan menggunakan seragam merah hitam. Ternyata boneka tersebut dapat bergerak seperti makhluk hidup. Bagaimana kelanjutan dari film Yoga Housers? Film ini akan segera tayang terlebih dahulu di Inggris pada tanggal 29 Juli 2016.